Sehingga lahirlah Yesus, Juru Selamat Hidup saya dan saudara. Karena Yusuf itu adalah seorang pria yang tulus hati. Dan di hari Natal ini semua kita jemaat Tuhan yang ada. Biar kita boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Seperti Yusuf yang dipakai Tuhan. Seperti Yusuf punya hati yang tulus. Jadi suami punya hati yang tulus mengasihi istri dan anak-anak. Menjadi istri punya hati yang tulus mengasihi suami dan anak-anak. Menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak karena punya hati yang tulus. Karena ketika kita menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi suami. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Punya hati yang tulus. Kita tidak akan menjemarkan orang lain. Kita tidak akan menjemarkan keluarga orang lain. Suami orang lain. Istri orang lain. Karena kita akan dipakai Tuhan dengan dasyat dan luar biasa. Oleh sebab itu bukan kebetulan kita ada di tempat ini merayakan hari kelahiran Yesus. Raja damai. Raja di atas segala raja. Kita hargai. Hargai dia yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dan dia memakai manusia yang ada di dunia ini yaitu Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf seorang yang punya hati yang tulus. Dan itu tidak mudah. Seperti saudara dan saya katakan. Praktiknya itu susah. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh roh kudus. Roh kudus yang akan memimpin kita pada jalan-jalan kebenaran. Roh kudus itu yang akan memimpin kita untuk kita bisa mampu mempraktekan kebenaran. Roh kudus itu yang akan mampu untuk melindungi saya dan saudara. Dari serangan-serangan balik kuasa kegelapan. Oleh sebab itu verman ala yang sudah disampaikan tadi saudara-saudara. Jadilah kita seperti Yusuf. Yusuf di akhir zaman ini punya hati yang tulus. Kepada siapapun juga saudara-saudara. Kalau kita punya hati yang tulus tuh. Tuhan akan bukakan berkat-berkat ala tercura, tercura, tercura. Buat saya dan saudara. Dan tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi berkat ala buat saya dan saudara. Ketika kita menjadi seperti Yusuf-Yusuf. Yang pada waktu itu dipakai Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi contoh. Menjadi teladan. Sampai hari ini saudara-saudara. Yusuf yang dipakai Tuhan. Menjadi suami dari Maria. Sehingga lahirlah Yusuf penebus dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu ketika Yusuf lahir saudara-saudara. Saudara dan saya yang tadinya bersalah. Yang tadinya berdosa. Yang tadinya tidak berharga. Menjadi berharga. Karena penebusan Yesus. Karena pengorbanan Yesus. Buat saya dan saudara. Dan hari ini kita merayakan seluruh dunia. Merayakan hari kelahiran Yesus. Memperjati hari kelahiran Yesus. Di sepanjang bulan ini. Dan verman Allah sudah disampaikan dengan begitu. Sangat sederhana. Tetapi mengingatkan kita. Kita harus menjadi seperti Yusuf. Yang mempunyai ketulusan hati. Sehingga saudara-saudara. Kemana pun kita pergi. Dan berada kita menjadi berkat. Menjadi garam. Menjadi teladan. Untuk hormat kemuliaan. Nama Tuhan. Dan kita tidak akan menjemarkan orang lain. Keluarkan orang lain. Suami orang lain. Istri orang lain. Atau siapapun juga. Karena Tuhan punya rencana buat saya dan saudara. Untuk jadi berkat. Untuk jadi sangsi Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Renungkan kebenaran verman Allah. Sehingga kita boleh. Mampu menerangkan verman Allah. Dalam hidup kita sehari-hari. Buat. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagumkan. Nama Tuhan di atas segala-galanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya. 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 Haleluya.